Intro Setiap kota punya cerita Tak hanya tentang keindahan setiap sudutnya, tapi juga sejarah kelam di baliknya Lahan seluas 661,5 km persegi ini Jadi saksi bisu jatuh bangun perjuangan manusia dari berbagai latar etnis Untuk membangun peradaban Jakarta dan mendapatkan hak agar bisa hidup lebih layak Salah satu etnis tersebut adalah Tionghoa Anak Jakarta harus tahu, sebelum status keluarga negaraan Indonesia bagi warga Tionghoa diakui Dan dijamin dalam Pasal 2 Undang-Undang No.12 tahun 2006 Tentang keluarga negaraan Republik Indonesia Para leluhur keturunan Tionghoa mengalami berbagai peristiwa kelam karena diskriminasi rasia Beruntung hal itu sudah berlalu dan akhirnya Kini warga keturunan Tionghoa sudah diakui sebagai warga negara Indonesia yang sah Anak Jakarta pasti kebingungan nih, peristiwa kelam apa dan di mana lokasinya ya? Jangan kaget, kawasan Angke, Jakarta Barat yang sering Anak Jakarta lewati inilah salah satu lokasi bersejarah itu Menurut catatan sejarah, migrasi warga Tionghoa ke Batavia berlangsung sangat masif sejak abad ke-17 Nah, kawasan Angke inilah yang menjadi salah satu pemukiman terbesar bagi warga keturunan Tionghoa kala itu Ribuan orang Tionghoa tinggal dan berdagang di sekitar kawasan ini Meski berstatus pendatang, tapi sifat supel dan ramah ala warga Tionghoa membuat mereka mudah diterima oleh penduduk setempat Tapi sayangnya, keakeraban warga Tionghoa dengan warga lokal itu membuat kolonial Belanda merasa khawatir Dan berpikir keduanya akan bersolidaritas untuk menyusun strategi melawan penjajahan Belanda Untuk mencegah hal itu terjadi, pada akhir 1739 hingga Februari 1740 Atau bertepatan dengan Hari Raya Imlek, kongsi dagang kolonial Belanda VOC menangkap ratusan warga Tionghoa Penangkapan itu dilanjutkan dengan peristiwa berdarah Lebih dari 10.000 nyawa warga keturunan Tionghoa berguguran di tangan kolonial Belanda Peristiwa yang berlangsung sejak 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740 ini Dicetat para sejarawan sebagai geger pacinan Peristiwa tragis itulah yang menjadi cikal bakal penamaan kawasan Angke Yang berasal dari bahasa Hokian, kata Ang yang berarti darah dan Ke yang berarti sungai Jadi, kali Angke yang sekarang anak Jakarta kenal ternyata adalah lokasi dari peristiwa traumatis itu Namun, Adolfo Ken S.J. Rohaniawan dan sejarawan yang menulis buku tempat-tempat bersejarah di Jakarta Meyakini, nama Angke berarti River Quideborite Lombard atau kali yang sering banjir Setelah itu, beberapa warga Tionghoa melarikan diri ke Tanggerang Di sana mereka memulai hidup baru Jadi tidak heran ya, kalau Tanggerang dikenal dengan julukan Cina Benteng Atau peranakan Tionghoa yang sudah membawur dengan warga setempat Karena hasil pernikahan silang antara warga keturunan Tionghoa dan lokal inilah Yang membuat warna kulit kuning dan bentuk mata sipit yang identik dengan warna Tionghoa tak lagi terlihat jelas Geger pacinan memang peristiwa kelam dan menyedihkan anak Jakarta Tapi ternyata Angke tidak hanya menyimpan kisah pilu ini Ada satu tempat bersejarah lainnya Tepatnya di Jalan Pangeran Tubagus Angke Gang Masjid 1 Nomor 1 Angke Jakarta Barat Ya inilah Masjid Angke yang telah berdiri kokos sejak 260 tahun yang lalu Menurut penuturan para sejarawan dan kesaksian warga Masjid ini menjadi bukti toleransi para leluhur kita Masjid yang dibangun pada 1761 ini Diakini dibangun oleh sekelompok orang Bali di Batavia Ya pada masa itu etnis Bali menjadi salah satu etnis dengan populasi terbanyak di Batavia Sejarawan Dennis Lombard dan Adolf Haken melihat corak arsitektur Masjid Angke Yang memang terlihat kental dengan ciri budaya Bali Ada pula bukti sejarah lainnya yang mencatat Seorang kapitan suku Bali bernama Muhammad Paridan Toselet Babandan Yang telah menyumbangkan perolehan sewa Dari 25 ratus petak miliknya di kawasan Jalan Perniagaan Jakarta Barat Namun ada juga yang meyakini bahwa masjid ini dibangun oleh seorang perempuan keturunan Tionghoa Bernama Tan Nio dengan arsiteknya Syaih Leong Tan Dugaan ini muncul karena ada makam di sekitar masjid yang bertuliskan aksara Tionghoa Banyaknya percampuran unsur berbagai budaya dari Bali dan Tionghoa Serta Belanda juga Jawa Menjadikan bangunan masjid ini begitu unik dan wajib masuk daftar wisata sejarah dan budaya anak Jakarta Arsitektur masjid terlihat membentuk bujur sangkar Serta atap limasan yang bersusun dua khas budaya Jawa Ujung atap yang sedikit melengkung ke atas seperti gaya punggel ala rumah Bali atau ada juga yang menganggap lebih mirip atap khas Tionghoa Sementara kusen-kusen pintu, daun pintu ganda, lubang angin di atas pintu serta anak-anak tangga di muka masjid memperlihatkan pengaruh budaya Belanda Uniknya lagi nih anak Jakarta Jendela-jendela kayu dengan teralis kayu dibuat pula torak yang dibubut Ada juga tiang-tiang utama yang masih menegaskan budaya Jawa Sebelum rapi dan terawat seperti sekarang, masjid unik ini sempat terbengkalai pada 1919 dan 1936 Barulah dipugar pada 1951 dan terakhir kembali dipugar atas instruksi Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat pada 2017 Selain anak Jakarta bisa berpelesir sejarah dan budaya Di depan masjid terdapat makam bersejarah yang diyakini merupakan keturunan dari para pendiri masjid dan keturunannya Wah tidak menyangka ya, kawasan yang sering kita lewati ini ternyata menyimpan berjuta cerita Dari yang kelam hingga cemerlang seperti masjid angke Sekali lagi, Jasmerah anak Jakarta jangan sekali-kali merupakan sejarah Yuk kenali sejarah apa saja yang ada di sekitar kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!